Mengenal ukuran normal pH rumen sapi pH rumen sapi adalah tingkat keasaman dalam rumen yang merupakan salah satu bagian utama dari sistem pencernaan ruminansia seperti sapi bolo Rumen mengandung mikroorganisme yang membantu dalam pencernaan serat dan nutrisi yang cukup rumit bolo Selanjutnya, saya akan membahas berapa ukuran normal pH rumen sapi pH rumen sapi yang normal berkisar antara 6 hingga 7 pH bolo pH sekitar 6,5 dianggap optimal untuk mendukung aktivitas mikroba dan pencernaan yang efisien pada rumen sapi Selanjutnya, apa ciri-ciri sapi dengan pH rumen yang tinggi? Pertama, kurangnya nafsu makan Sapi mungkin menunjukkan penurunan nafsu makan atau bahkan anorexia atau kehilangan nafsu makan total bolo Kedua, penurunan produksi susu Pada sapi laktasi, produksi susu dapat menurun sehingga akan mempengaruhi pendapatan harian susu sapi mu bolo Ketiga, munculnya buih di mulut Terkadang, sapi dengan pH rumen yang tinggi dapat menunjukkan buih berlebih di mulut sehingga dapat dijadikan pelajaran Jika sapi sudah muncul buih di mulut segera panggilkan petugas kesuan untuk melakukan pemeriksaan ya bolo Lalu, apa saja contoh-contoh gejala penyakit akibat pH rumen yang tidak normal bolo Nomor 1, Asidosis Rumen Tahap awal penurunan pH pH rumen yang turun di bawah normal yaitu kurang dari 5,5 bolo Tahap kritis Nafsu makan menurun Sapi mengalami penurunan nafsu makan secara drastis bolo Puncaknya diare Sapi dapat mengalami diare yang tentunya itu akan menguras semua energi sapi mu bolo Nomor 2, Alkalosis Rumen Gejala awal peningkatan pH adalah kondisi pH rumen sapi yang tinggi yaitu lebih dari 7,0 bolo Kejala kritis adanya ketidakseimbangan asam basah sehingga ini memperburu kondisi fisik sapi mu bolo Sapi menjadi lemah Pada fase ini, sapi menjadi tampak lemah atau lesu yang tentu kamu tidak inginkan sapi mu sampai dijagal bolo Selanjutnya, apa penyebab penurunan pH rumen pada sapi bolo Yang pertama, pakan yang tidak baik Pemberian pakan yang tidak seimbang atau perubahan pakan yang tiba-tiba dapat mempengaruhi pH rumen So, hati-hati dalam memberikan pakan sapi mu bolo Kedua, kondisi stres Sapi stres seperti perubahan lingkungan atau manajemen yang tidak benar dapat mempengaruhi ketidakseimbangan rumen sapi mu bolo Ketiga, overfeeding grain Pemberian pakan yang mengandung banyak biji-bijian atau bahasa lainnya adalah grain bolo Tanpa adaptasi yang tepat tentu hal itu dapat menyebabkan asidosis rumen bolo Selanjutnya, tindakan yang dapat kamu ambil adalah sebagai berikut Konsultasi dengan dokter hewan Jika ada kekhawatiran tentang kesehatan sapi mu penting untuk berkonsultasi dengan dokter hewan Atau jika kamu berani bisa gunakan alat berupa trokar bolo untuk menusuk bagian perut yang terkena asidosis Kedua, penyelidikan asal-usul masalah Identifikasi dan perbaiki faktor penyebab penurunan pH rumen seperti yang saya bahas di depan tadi ya bolo Ketiga, lakukan perbaikan pakan Seringkali, penyesuaian ransum atau formulasi pakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan pH Sehingga, perlu rasanya kamu memperhatikan aspek ketiga ini bolo Kesimpulannya, perubahan tiba-tiba dalam pH rumen dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius pada sapi mu bolo Oleh karena itu, pemeriksaan yang teliti dan perawatan yang tepat sangat penting dilakukan bolo Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo Jangan lupa, like, share, dan subscribe Sekian, salam tenag, semangat bolo Jangan lupa, like, share, dan subscribe